Halo selamat datang di channel review komik dari toko buku binar usaha Hari ini kita akan review komik terbitan dari level yang baru yaitu Just the Two of Us Jadi ini pengarangnya adalah Akemi Yoshimura Jadi ini salah satu pengarang favorit saya Mungkin kalau kalian pembaca baru ya kalian kurang tahu ya tentang Akemi Yoshimura ini Tapi kalau kalian dari awal-awal ya komik level terbit kalian sudah koleksi komik level Kalian pasti tahu pengarang ini Jadi ini pengarang salah satu pengarang favorit yang ceritanya bagus banget menurut aku ya Oke jadi ini book one of all jadi ini 4 buku tamat level komik Ini covernya glossy ini spine-nya putih polos ya Belakangnya ada si kucing ini Nah jadi harganya 45 ribu pulau jawa adult ya untuk 18 plus untuk dewasa Nah sinopsisnya pada suatu hari di awal musim dingin Yachiyo menyelamatkan seekor kucing yang dihanyutkan di sungai Dia memutuskan akan tinggal bersama Oke sorry tadi ada orang di toko Oke sinopsisnya pada suatu hari di awal musim dingin Yachiyo menyelamatkan seekor kucing yang dihanyutkan di sungai Dia memutuskan tinggal bersama kucing itu jika pemiliknya tidak ditemukan akan tetapi tahu-tahu muncul laki-laki tak dikenal yang mengaku sepaket dengan kucing itu Inilah cerita menghangatkan hati yang sedikit ajib Ini sedikit ajib Oke jadi ini covernya seperti ini ya Belakangnya ada kucing Just the two of us Kita lihat siapa Oh editornya Kak Adisti Oke Ada empat bab Ini covernya Ini bagian dalamnya Oke Nah ceritanya ya si Yachiyo ini ya suatu hari Dia nemu kucing Kucing yang dihanyutkan di sungai Jadi setelah dihanyutkan dia tolong Dia tolong rupanya ya Kucing ini ada yang nempel Yang nempel Jadi kalau kucing ini bersin ya Kucing ini bersin dia akan keluarin Apa namanya Apa namanya Roh ya Bukan roh sih sebenarnya kayak Ya nyuruh deh Kita apanggilnya roh Jadi ceritanya dia Nempel dengan kucing ini Jadi kucingnya kalau menguap Ataupun dia bersin ya Cowok ini akan keluar Nah cowok ini sebenarnya tidak mati ya Dia cuma koma Nah Jadi dia tinggal Istilahnya Karena dibawa oleh si Yachiyo ini ke rumah Jadi otomatis dia ikut Nah Tapi ya rohnya itu Itu tidak bisa jauh-jauh dari si kucing Jadi kalau si kucing itu Selama masih di dalam ruangan ya Dia bisa ikut Cuman yang anehnya ya Dia itu tidak bisa menyentuh apa-apa Tanpa menggendong kucing Jadi kalau dia mau kerjain sesuatu Mau apa ya Dia tetap harus pegang kucing itu Barulah bisa Melakukan aktivitas Seperti biasa Cuman Dia juga tidak bisa keluar Karena takut orang melihatnya itu aneh Karena tubuhnya itu Tembus Gitu loh Jadi macam-macam Jadi seperti ini Tembus gitu kan Tapi dia tidak bisa jauh-jauh dari kucingnya Nah Sebenarnya inti ceritanya sih Dia bukan cuman Bukan di Supernaturalnya Ataupun keanehannya Tapi sebenarnya lebih ke Dramanya Jadi sebenarnya Kalau kalian pernah Baca ya Karya Akemi Yushimuro ini Kalian pasti tahu Ceritanya bukan tentang Hantunya Atau kucingnya Atau apa Tapi lebih ke Apa namanya ya Lebih ke Hubungan antar manusianya Jadi Ceritanya Sorry Ceritanya ya Si Yachiyo ini ya Dia Tinggal sendiri Karena keluarganya itu Bukan broken Keluarganya banyak Masalah gitu ya Sedangkan si cowok ini ya Cowok ini Keluarganya sangat Harmonis gitu Jadi Dari sanalah Mereka saling belajar Ini salah satu Komet favorit saya Aku gak tahu Kalian bakal suka Apa enggak Cuman kalau saran saya Kalian boleh coba One shotnya Yushimuro Akemi Dia ada beberapa Buku yang one shot Level juga Ada Glass Glass Crown Ada Stray Cat Ada beberapa Judulnya itu Nah Buat kalian mau coba Silahkan Oke Dan Gambarnya seperti ini Gambarnya khas banget sih Nah Oke Empat buku tamat Aku Bek rekomen banget sih Tapi gak tahu Kalian bakal suka apa enggak Kalau apalagi Kalian kalau penggemar Comic Shonen ya Battle Shonen Atau apa Mungkin kalian Kok gini ya ceritanya Tapi kalau kalian Suka yang segini Yang slice of life Yang drama Yang Ada bumbu keluarganya gitu ya Ini cocok untuk kalian Oke Sekian Untuk review Just the two of us Sampai disini Semoga bermanfaat Dan Terima kasih Sampai jumpa di video